Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat anak-anak soleh dimanapun kalian berada mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat wal'afir lahir dan batin dan kita semua dalam keadaan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin baik kali ini teman-teman saya ingin sama-sama kita tahsin surah apa namanya surah al-baqarah dia itu namanya di ayat 255 itu ada di surah al-baqarah ayat kursi tersebut dan kita akan bacakan ayat kursi dan kita sama-sama akan kita bahas beberapa kesalahan yang lazim yang umum biasanya terjadi di banyak orang-orang muslim ketika membacakan ayat kursi ini makanya perlu kita perbaiki bagus-bagus supaya sebenar-benarnya gitu ya insyaallah oke saya bacakan dulu ayat kursi ini tapi sebelumnya saya ingin bacakan al-fatihah dulu habis itu baru kita baca ayat kursi ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin Amin Baik saya akan bacakan kemudian ayat kursi yang ada di surah al-Baqarah di ayat 255 Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la takhuthuhu sinatun wala naum lahu ma fi السماوات wa ma fi al-arud man za'l-lezi yashfaw عندahu illa bi-idnih ya'lamu ma bayna aydiyhim wa ma khalfahum wala yuhyituna bi-shay'im min ilmihi illa bimasha wa si'akur si'yuhu as-samawati wal-arud wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim oke kali ini kita sama-sama akan bahas beberapa kesalahan yang umum terjadi di kalangan umat muslimin khususnya yang mereka kadang-kadang mungkin belum belajar atau juga hanya sebatas mendengar kemudian dihafalkan atau baca daripada latinnya saja dihafalkan nah itu salah dan kemudian ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua bagi teman-teman yang ingin belajar membaca ayat kurusi agar lebih bagus dan lebih benar gitu ya pertama adalah biasanya yang razim yang sering terjadi itulah pengucapan di huruf ha gitu ya huruf ha huwal hayyul ha itu sebagian mengucapkan huwal huwal khayyul hanya bergeser ke huruf ha harusnya ha hayyul bukan khayyul atau juga bahkan hanya bisa kepada huruf yang satunya lagi ha besar huwal hayyul terikut dengan huruf ha huwal di huwa di situ hayyunya keikut juga pengucapan berubah kepada huruf ha jadi seperti huwal hayyul nah itu salah juga yang benar adalah huwal hayyul nah kemudian al-qayyum juga banyak ada beberapa juga saya dengar salah huwal hayyul khayyum kaknya atau juga kayyum huwal hayyul kayyum kayyum yang benar adalah huwal hayyul kayyum nah seperti itu ya kemudian juga di la takhuluhu sinatuwala naum sinatuwala nah di situ sinatuwala sinatuwala begitu ya yang benar karena itu idagam idagam bihunna harus seperti itu ucapannya kemudian kemudian juga di lahumafissamawatiwamafilar nah di huruf do ini kan kita disitu ada wakaf kof dan la wakaf awla disitu artinya berhenti lebih diutamakan nah kebanyakan memang kita berhenti disitu dan itu tidak masalah memang seperti itu anjurannya berhenti lebih diutamakan hanya saja ketika berhenti di huruf do itu kebanyakannya do nya itu tidak terucap gitu ya seperti do nya itu hilang tidak terucap tidak terbentuk juga seperti itu harusnya terucap terdengar do nya mati disitu tapi juga tidak terlalu nyata seperti dia hidup gitu ya seperti do nya ada gitu ya sama bentuk-bentuk hurufnya dalam gambaran bibir atau wajah itu sudah ada kebentuk gitu ya kemudian juga itu sangat banyak sekali itu salah disitu kemudian juga manzalladhi yashfa'u'i di huruf da itu juga sering manzal manjalladhi nah itu juga harusnya dibetulkan yang benar adalah manzah huruf da ya bukan huruf jim manzah manjah manzal manzal juga salah ada juga kadang-kadang sekarang saya dengar sebagian mengucapkan da itu ke huruf za manzal itu salah harusnya manzalladhi kemudian yashfa'u'in huruf a disitu banyak juga saya dengar pengucapannya karena a nya berdampingan berurutan setelah huruf a ada huruf a itu memang agak sedikit sulit dalam pengucapannya karena huruf a saja satu sudah susah harus memang disini lebih dalam masuk ke tenggorokan kemudian berdampingan lagi barisnya berbeda lagi nah itu memang sedikit memang harus usaha dan kita harus terbiasa daripada kita harus pembiasakan yashfa'u'i memang dalam pengucapan kita sedikit memang harus sedikit dilambatkan supaya dapat supaya penempatan huruf di tenggorokannya itu dapat kena manzalladhi yashfa'u'in 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 salah satu hurufnya berubah harusnya memang itu huruf a keduanya nah itu harus diperhatikan cara membacanya dipelankan sedikit supaya ketemu supaya dapat supaya bisa membentuk lebih awal gitu ya kemudian nah bimasha'u'in ini juga harusnya ada penekanan sedikit bimasha'u'in gitu ya gak gak cukup bimasha'u'in tidak ada penekanan seolah-olah tidak ada huruf hamzah yang dimatikan di akhir wakafnya itu jadi bimasha'u'in nah disini ya'uduhu'in hu'u'in dengan hi' itu memang berbeda sekali satunya huruf ha besar satunya huruf ha kosong gitu kita sebutnya jadi kebanyakannya memang karena bersampingan berdekatan berpepetan berurutan akhirnya pengucapannya keseret terbawa dengan huruf ha sebelumnya yang pertama atau yang huruf ha yang kedua seperti wala yauduhuhif wala yauduhuhif zuhuma jadi semuanya huruf ha padahal salah satunya adalah berbeda atau bisa juga salahnya seperti wala yauduhuhif nah itu juga salah harusnya sama seperti yang tadi yashfa'u'in kita juga pelankan wala yauduhuhif hif hif memang agak susah cuman karena memang tadi harus kita biasakan yang tadi terbiasa nanti juga mudah sendiri wala yauduhuhif hif wala yauduhuhif zuhuma wahu al-aliyyul azim di akhir di akhir juga itu harus ada huruf ya bertesdid itu ditekan sedikit supaya ianya betul-betul tesdid karena memang saya juga dengar wahuwal al-aliyyul wahuwal al-aliyyul azim kurang gitu seakan-akan yauduhif tesdidnya kayak setengah-setengah atau bahkan hilang wahuwal al-aliyyul wahuwal al-aliyyul azim nah itu salah takutnya kesitu gitu ya makanya harus ditekan supaya jelas yanya itu ada tesdid wahuwal al-aliyyul aliyyul wahuwal al-aliyyul azim nah itu ya kira-kira terima kasih teman-teman jangan lupa like dan komen saja di bawah apapun usulan kritikan masukkan silahkan jangan langsung masukkan teman-teman ya untuk membangun channel ini supaya lebih bagus lagi ke depannya dan bisa memberikan hal-hal yang positif yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua disana amin ya Rabbul Alamin oke subscribe supaya lebih banyak lagi supaya lebih semangat juga saya untuk mengupload video syukran ala kulih musyihadatikum wahusni ikhtimamikum akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh